Intro Di musik, lirik lupa selalu, chord salah selalu, salah pencet selalu, masak juga gitu. Kalo yang lagu falus gitu denger suara falus kayak, aduh-aduh kurang dikit. Sama, masakan juga gitu, aduh ini kayak kurang ya. Kalo belajar yaudah oke, tapi bisa lah, ga falus bisa kali sebetulnya. Kecelakaan tuh penting sih, supaya tau kalo kita tuh tidak sempurna. Tapi aku lebih suka untuk jadi gak sempurna sih, karena buktinya dengan tidak sempurna itu ternyata misalnya bisa menghasilkan makanan yang enak atau lagu yang enak. Berarti kan kita ngerjainnya bukan pake teknik tapi pake rasa gitu, pake niat yang memang tulus banget. Menurutku sih gitu ya. Terpenting dari masak itu adalah lapernya kayaknya, bukan masaknya mungkin. Sama kayak bikin lagu gitu. Keresahannya kan sebetulnya yang sangat bergejolak. Sehingga gimana nih, butuh ngobrol. Akhirnya aku ngobrol sama gitar, jadilah gak ada. Sama kalo masak. Laper nih, resah karena saya ingin makan. Otomatis udah ada yang mikir, makan apa ya? Makan yang enak. Akhirnya kita bikin masakan dimana kita udah kebayang nanti makannya tuh enak. Sehingga masakannya jadinya enak. Karena kita lapar. Aku orang yang sangat gak mentingin resep sih. Aku ngerasa resep itu apa ya, itu cuma panduan aja. Kalo di musik itu, ya itu aku gak mentingin lirik karena misalnya katakanlah nongkrong gitu. Kita gak mungkin liriknya doang kita saling berpuisi. Pasti kita nyanyiin dulu nadanya gitu. Sama kayak masak. Suasana apa yang ditawarkan si tukang masak ini? Semua orang yang bakal makan karyanya. Dan itu bukan dari resep menurut aku. Jadi apapun resepnya sebenernya gak penting. Intinya adalah rasanya menurutku sih gitu. Seberapa dia intu terhadap apa yang dia kerjain. Seberapa dia pingin masakan itu jadi enak banget. Dan orang bisa bilang, masakan lu enak banget. Misalnya tau gitu, mau ada temen dateng sering gitu kayak, Eh gue masakin ya. Padahal aku bukan koki. Tapi pingin aja gitu rasanya masakin. Karena pingin ada dalam satu suasana yang sama gitu. Dan menurut aku karena dari masakan, kita makan bareng. Keluar rasa pingin cerita apa dan ngobrol di momen itu tuh. Itu kayak menjadi bumbu baru sih dalam sebuah makanan. Bukan cuma sekedar rasanya enak. Tapi ketika sebuah makanan bisa bikin kita ceritanya lebih enak lagi. Pasti makanannya pun enak dong. Jadi aku sangat-sangat senang untuk masak buat orang. Dan aku mau mereka juga nungguin. Lu masak apa sih? Ini nantilah ibaratnya makanan ini. Interaksi manusia itu adalah hal paling penting dan itu merupakan anugerah sih menurutku. Tidak. Tidak.